Halo guys selamat datang di channel ini jadi di channel ini saya akan coba buat ya tower of hell ya bukan coba buat dulu saya udah pernah buat dan mungkin akan coba bikin tutorialnya karena memang saya udah buatnya udah agak lama tapi mungkin saya ya mungkin yang penting-pentingnya gitu ya yang penting-pentingnya aja yang kita yang paling pertama nanti yang di video ini mungkin sempatnya kita bikin tower of hell dari awal gitu ya jadi kita bakal bikin buildingnya sambil kalian juga bisa latihan sambil bisa latihan untuk cara buildingnya bikinnya gitu jadi enggak cuman copy paste model dari saya gitu sih gitu ya Oke jadi kita akan bikin dari awal ininya ini bisa ganti-ganti ini terus sampai atas Oke coba kita stopin dulu jadi kalau ini adalah eh enggak kita stopnya jadi kalau yang di awal disini cuma ada apa namanya Lobby yang anggap aja ada Lobby ya lalu yang sana bagian n-nya gitu bagian bagian n-nya di workspace jadi oke jadi disini di bawah sama di atas di di Lobby sama yang di bagian n-nya ya yang di bagian n-nya untuk bagian winning blocknya ya untuk eh untuk finishnya ya eh yang tadi di bawah untuk ini dan ini ada kalau nggak salah ada lima stage ya lima stage dari bawah sampai atas itu semua disimpannya di di server storage gitu disimpannya di server storage di sini ada set ya bikin 10 stage jadi dia bakal random dari 1-10 setiap kali mulai round-nya orangnya selesai nanti dia bakal random lagi gitu jadi mungkin bisa sama atau enggak tapi dia idinya pasti random stage 1 stage 2 3 4 5 atas kalau udah selesai nanti bakal random lagi jadi kalau di mungkin di video ini kita sempatnya bikin kita bakal modeling bikin Lobby nya dulu ya lebih dulu Oke kita ini yang masih kosong ya pakai klasik base plate yang kosong Oke jadi sebelum anda mulai anda ke ke plugin pakai building tools by f3x ya kalau enggak ada ya Anda cari di toolbox ya di toolbox apa yang sama saya bisa install plugin building tools by f3x ini ya sangat penting kalau buat bikin-bikin kayak gini gitu ya oke eh kita mulai dulu aja kita bikin masukin part dulu ya part nah satu biji gitu terus kita bikin size-nya ya eh ini satu ini 100 ya panjangnya yang ke-1 juga ini nggak penting sini cuman buat sebagai sebagai apa namanya eh sebagai buat patokan 100 tadi ya kalau kita bahkan bikin tembok disininya tembok kita ah masukin part lagi kita taruh di pojok sini oke nah ini kalau nggak salah kita size-nya saya bisa samain sama model saya ya ini nanti hitung-hitungannya nggak terlalu ini satu iya kalau nggak salah 15.5 tingginya tinggi bloknya ya terus Z-nya 20 gitu kenapa penting nanti-nanti eh oke kita naikin ke atas ya oke naikin ke atas kayak gitu dan pastiin dia di tengah-tengah ini maksudnya pasti udah nempel gitu ya nah ini buat sebagai ininya aja oke pasti udah nempel kalau udah nempel tuh dia ada tanda putihnya itu itu baru nempel gitu ya ini kurang geser dikit sini oke yang pasti ini bikin tembok 1 15.5 ya oke saya sih anda pastiin 1 terus Y-nya 15.5 terus Z-nya 20 Z tuh untuk kesananya ya yang yang bluenya ini Z-axis Anda duplikat ya dengan kontrol D duplikat lalu taruh sini kalau kurang dekat Anda pencet F untuk fokus ini ya nih nih kalau pas 100 ya ini tinggal ada log ada putih-putihnya garis tadi putih itu berarti ini 100 ini supaya nggak ada shadow-nya anda pilih ini sama ini apart-nya lalu anda cari shadow ketik shadow-nya dimatiin ya supaya lebih enak aja oke nah ini sama ini nanti kita bakal eh bakal bikin itunya apa eh wallnya temboknya bikin bikin tembok apa tour of hellnya dia kan dia berapa sudut sih Hexadexagon itu kalau nggak salah 16 cc ya jadi kita pakai namanya building tools yang tadi building tools by f3 by f3x ya oke lalu kita pakai yang ini yang rotate ini yang C ini oke lalu atur sudutnya ini hitungannya harus pasti ya 157,5 derajat oke dan ini rotation tool pivot dia di center ya jangan di lokal di lokal dia masing-masing ini karena saya udah pilih ini yang main nih centernya kan dia di tengah ya centernya di tengah ini part ini Anda mau hapus boleh ya atau enggak juga enggak juga enggak apa-apa ini yang mainnya anda pilih ya 22 wallnya anda pilih lalu anda putar anda duplikat dulu ya duplikat kontrol di lalu anda yang di hijaunya anda putar nah putar kesini lalu ini mau anda empat-empatnya kalau gitu partnya kita hapus aja supaya nggak bikin bingung partnya kita kita hapus oke lalu empat ini anda kontrol di lagi putar sampai eh itu ya Nah ini kan udah ada delapan tuh udah delapan ya partnya anda mau dari empat-empat juga boleh pokoknya anda duplikat lagi mau status maksudnya yang tadi mau cuman dua juga boleh supaya lebih cepat saya pakai empat jadi setiap penambahannya ini ya anda putar di hijaunya anda tarik nih ya ah anda tarik di hijaunya tunggu kelihatan oke oke kayaknya enakan sih ini kita supaya nggak ini nah kita dua-dua aja deh ini sama ini yang ada pada depan kita duplikat kita putar aja lagi ya putar lagi nah itu sampai ada muncul tembok selanjutnya anda duplikat lagi jadi enakan sih dua-dua aja jajangan empat mungkin kelihatan lebih cepat tapi nanti kadang jadi nanti suka temboknya bisa apa namanya bisa kayak satu tembok ada dua ya mungkin nggak terlalu pengaruh juga ya nggak masalah juga cuman ya nggak bagus aja kebanyakan partnya jadi nanti nanti double-double ada duplikat lagi hijau tarik lagi duplikat tak lagi sini ada coba-cobanya nah tak gitu ya udah 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 ketutup ya tak tutup kayak gitu ya Oke eh ini mau anda mau lebih baik klik ini kan partnya ya tadi mesti kita namain wall juga sih oke kita udah ada partnya lalu kalau bisa anda ini aja dulu ke kanan lalu anda ini ya bikin grup ya ini namain aja wall wall gitu jadi nanti jelas terus ini ini eh base plate bisa anda hapus lalu wall nya anda duplikat lagi ya di wall nya anda duplikat kontrol di lagi lalu lagi lalu anda ini resize ya resize pakai yang ini nih ya menjadi satu studs nah ini menjadi satu studs nih oke kalau untuk pasti ininya eh oke kita lihat masing-masingnya dulu nih anda semuanya gini sampai sini tahan nah size nih size nya 1 sama 0,5 berarti yanya usia yang satu ya karena kita butuh tingginya 1120 ya oke ini sebagai apanya tadi eh ini buat sebagai kayak lantainya nah lantainya mau anda mau disini tapi saya saranin sih kita pindahin dikit ke bawah ya pindahin satu studs anda gesek ke bawah lalu anda gesek ke bawah sini sampai nempel gitu ya oke lalu anda pakai yang ini yang pakai X ini anda tarik nih nah anda kalau tarik ini dia bakal ada yang sebagian ke samping ada yang sebagian ke eh keluar gitu ya ada sampai mana ya sampai X nya sampai 15 oke udah kita ulang-ulang kita gini kita tarik X nya sampai 15 aja sampai 15 oke dan kita abis itu musim manual masukin yang apa tadi yang ininya ya yang salah-salah ini nah ini kalau udah ke part itu apa masuk udah di model dia kita nggak bisa pilih satu-satu jadi kita mesti tahan tombol out nah kita art kita pindahin yang ke situ kalau pakai ini aja enakan geseknya pakai ini ya oke jadi kalau yang di F3x ini enak dia bisa ada eh sudutnya tuh lokal global lokal atau apa gitu ya jadi gini terus kalau mau pilih satu part pencet gede juga nggak masalah kan kita sebetulnya di dalam kita nanti pun nggak bisa ngeliat keluar ya mungkin ada caranya lebih cepat sih juga sebetulnya nggak kelihatan ada bikin satu part gede juga nggak masalah buat lantainya gitu ya oke yang sini kita pindahin lagi kasih posisinya ya sejajar lah ya maksudnya kalau mau supaya bagus ya ini buat sebagai latihan building aja nah oke tadi kayak ada yang kelewatan dikit sebetulnya juga nggak kelihatan sih nantinya kita kan kalau udah di dalam juga eh nggak kelihatan gitu ya tapi kalau bisa rapi aja misal anggap aja itung sebagai latihan gitu ya oke ini udah jadi yang wall ini ya yang kecilnya wanya kita namain apa lantai ya lantai oke pastiin semua sebelum kita mulai lebih jauh select all lalu kita pencet eh angkat ya cat angkat aja jadi nggak jatuh lalu kita bikin part di sini sini kita masukin part lagi aja ini lalu kita bikin kita scale ya ini buat apa ya buat ininya ya buat lantainya yang lantai transparan ya oke ini agak-agak sedikit oke ini nggak masalah sih nanti kan kita bakal bikin dia sebagai visi visiblenya nggak kelihatan partnya partnya transparansi ya kita transparansi ya kita bikin jadi dia satu ya tapi pastiin dia juga udah keengkat juga gitu lalu kita untuk ngetes kita pakai ini aja kita home kita ke model kita kasih eh itu spawn point ya kita kasih spawn point ini buat sementara dulu aja tinggal kayak gini yang penting kita udah coba kita bikin apa namanya ini untuk bikin lantainya lantai tower of file-nya dulu oke udah-udah oke sekarang habisnya kita bakal bikin tangga yang muternya itu gimana sama bikin tangganya kita tutup dulu kita tutup kita stopin dulu lalu yang bagian lantai ada duplicate lagi kontek eh jangan teman anda ini ada duplicate ya ini kita bikin kita ganti nama dulu aja dia tangga oke lalu kita naikin dia F3 oke lantangga ini kan udah kita duplicate semua lalu kita naikin ke atas dia satu studs nah ada kalau mau gerakin satu studs ini ini anda pindahin pencet satu ya move-nya move-nya setiap satu studs gitu setiap anda geser satu dia geser satu studs jadi nggak nggak ada setengah-setengah atau gimana gitu ya oke lalu eh dia akan bikin memutar tapi ada satu bagian yang kosong jadi kita akan hapus salah satu ini kita hapus aja install satu ini berarti dia nanti mulainya di sini oke lalu di sini kita pakai ini aja deh kita pakai F3X aja supaya lebih enak building pakai plugin ya maksudnya oke ini kalau udah dimodelin ini kita harus tekan tombol alt ya jadi bisa pilih nah kita ini lagi eh ini nah setiap satu studs dan manual satu-satu ya tangganya sudah ada enak ada enaknya kalau nah ini kita kita geser dikit dulu deh yang bagian transparansinya oke gampang nanti tinggal kita pindahin lagi oke gampang nanti tinggal kita pindahin lagi kita tinggal naikin naikin pokoknya satu-satu ya ini lama-lama jadi kita nggak muter gitu ya ada mau ngeliat gini atau mau lihat dari atas gitu tapi kelihatan kalau dari atas loh kalau dari atas suka nggak kelihatan anda naikinnya berapa banyak gitu kalau model samping juga lebih enak sih jadi lebih kelihatan kalau anda belum dimodelin juga bisa sebetulnya lebih gampang ngerjainnya cuma nanti anda pas partnya udah banyak banget nanti bingung ada enak ada enaknya sih anda kalau mau nanti pas kelompokinnya nanti pas udah mau selesai juga boleh pas udah selesai modelingnya anda kelompok-kelompokin sesuatu nanti buat penaman juga penting ini kayaknya udah semua ya cuma ini kayaknya kurang sedikit nah oh iya yang bagian ini sama ini semua kalau tangga kayaknya dia kurang kecil dikit ya size 15 oke jadi jangan size 15 tapi size 5 aja eh 5 atau 10 kita coba dulu bagusnya berapa ya 10 aja kayaknya lebih bagus ya atau 7 juga boleh ya maksudnya tangganya jadi gak terlalu size 7 oke 7 atau 10 ya 10 aja 10 aja lebih oke kayaknya hmm eh tangga oke kita harus geser 1 lagi keatas nih home lalu kita move ya kita move ya harus yang ijo scale nya ini gak keatas yang ijo ya supaya lebih rapi aja soalnya kayak tadi lantai lebih baik kita juga naikin sekali aja lantainya kita tempelin naik sekali nih sebenernya cuma beda-beda satu studs doang sih lantai juga kita naikin satu ini yang ijo nya haa gitu aja sih haa gitu aja sih haa 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 selamat menikmati Terima kasih. 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 Kalau kita ubah jadi 10, dia bakal geser ke samping. Oke, jadi kita tinggal begini, lalu naikin. Terima kasih. Terima kasih. Okay, ini kayaknya udah lebih rapi ya. Kalau tadi anda gak mau capek-capek, sebelumnya tinggal pakai itunya aja sih. Most scale-nya tetep disamain buat ininya. Ini sebenernya kalau ngikutin kayak star of hell atau apa kayaknya kok gak salah segini ya. Targetnya juga gak pasalah sebenernya sih. Ini soalnya cuma buat tangganya doang. Okay, kayak gitu ya. kita play lagi oke ini sudah bisa jadi ya ini buat tanggap muternya nanti di tengah sini kita bikin logo tar of hell nya mungkin nanti saya sebagian ada yang saya kasih model ada yang sebagian juga untuk anda kayak gini pun anda kalau oke kita stopin dulu anda kalau cuma bikin kayak obi biasa tapi yang naik-naik atas terus juga maksudnya gak musti sistem script ya anda tinggal panjangin ke bagian wall nya ini gitu ya nanti sebetulnya setiap stage itu gampangnya kayak gini stage wall nya ini anda panjangin gini ya anda duplicate ya anda naikin ke atas move anda naikin ke atas kok yang gini juga oke salah copy lantai ini loh wall nya ini anda duplicate jadi banyak banget anda duplicate anda naikin ke atas oke sampai nempel ya pokoknya karena tadi mungkin ada yang 15 tengah jadi dia nih anda pas kalau ke bagian model 0,05 ya ini supaya supaya nempel pas juga ya sampai sini nih dia nempel ya kita supaya gampang supaya ini kita bedain warna temboknya kan di biasa ditolong file setiap stage itu itu nya beda semua ya warna warnanya ya kita tinggal ganti bagian apa namanya break color kita ganti color nya break color misalkan jadi blue atau jadi apa jadi lebih jelas oke nah sampai tadi ketemu garis putihnya tadi ya nah oke sampai ketemu ini berarti dia bener-bener pas ketemunya eh di masing-masing ini kalau ini kan biasa 15,5 tingginya tadi ya kenapa karena emang ada buat hitungan ya yang buat dia setiap tadi naik ada 20 20 sudutnya naik dikit-dikit-dikit oke dia hape hexatisagon kan dia 15 apa 16 jadi dia butuh sampai 15 kesini kan satunya buat naiknya gitu terus lalu hmm kalau nanti buat bagian wall stage nya kita biasanya eh part nya ini terus kita ganti size nya size nya biasanya itu pakai Y nya 40 oke tingginya itu 41 stage nya gitu jadi dan lalu setiap stage itu pasti misalkan disini ya kita kalau desain tetap model gini yang ini kita copy yang ini kita copy kesini ya kita copy kesini kita ganti apa ini juga jadi blue juga ya nah pasti setiap stage itu dia mulainya disini lalu n nya pasti harus ada disebelah sini diseberangnya gitu ya gitu lalu lalu abis itu mulai disini lalu akan berakhir di atas sebelah sini jadi kayak selalu sudutnya diputar 180 derajat ya diputar setengah lingkaran kayak gitulah intinya hmm ini untuk gampangnya ini yang ini kita masukkan ke dalam nanti kita geser dikit lagi ini yang ini kita masukkan ke dalam yang wall kedua ya oke ini yang ini kita masukkan ke wall yang kedua coba ini wall ini yang betul kan oke ops ini satu belum masuk nih ini kita agak jangan wall ya kita ganti aja jumlah namanya stage 1 gitu ya ini buat ini buat sebagai gambaran aja tapi nanti ya stage 1 ini ini bakal disimpan di server storage nanti kalau anda udah main eh anda udah main scriptingnya gitu jadi setiap sini kesini lalu kita kita tinggal duplikat stage 1 nya eh ini misalkan jadi stage 2 ya stage 2 nya kita pindahin stage 2 kita ini lagi oke kayak gitu lalu diputar 180 derajat lagi nah anda kalau mau putar eh kayak gini anda mau putar setiap part 5 atau ini karena ini kita pakai langsung 180 oke supaya pasti eh sudutnya jadi selalu pasti kayak gini oh iya stage 2 nya kita ganti eh oke bentar kita ganti semua nah disini menjadi warnanya kita kan warna nih rate aja atau apa jadi selalu kayak gini kalau anda perhatikan di stage of file atau apa ya kalau belum berubah intinya dia pasti kayak gini nempel oh ini mungkin tadi mungkin gak pas ini buka ini anda kalau kayak gini harus pindahin ke atas ya maksudnya dia nempel pas disininya lalu ini juga harus pastiin pas dibawah disini jadi eh supaya keliatannya nempel gitu udah gitu ini untuk buat template stage nya dan kalau bisa ini juga sama tuh tadi kan ada yang nonjol ya mungkin karena tadi awal ada yang salah kayak gitu oke guys paling untuk isi videonya kayak gini dulu jadi saya harapkan ada ya latihan dulu apalagi yang belum biasa pakai plugin f3x yang anda bisa install dulu anda bisa cari di toolbox ya untuk plugin nya gitu jadi ini ya ini kalau kita play anda bisa bikin eh yang simple-simple dulu gitu ya misalkan lebih kayak gini anda bisa bikinnya simple-simple dulu eh mode-mode gini pokoknya anda pasti kotor of file tuh pasti hasilnya seberang-seberangan gitu lah ini ini untuk sebagai latihan building bangun-bangunnya gitu oke disini anda nanti bisa kasih apa atau apa eh anda tes dulu play pastiin semua udah di anchor kalau nggak bakal ada jatoh ya gitu kita tes tangganya dulu oke udah bisa naik oke pokoknya kayak gitu ya anda nanti tinggal bikin duplikat-duplikat semua ke atas untuk stage-stage nya nantinya mungkin kedepannya saya akan tutorial untuk eh itu jahat semua apa scripting scripting nya karena emang scripting nya ya lumayan banyak juga sih gitu jadi jadi yang mungkin yang paling terutama yang paling penting sebetulnya untuk random eh apa random stage nya supaya kita oke saya disini bikin 10 stage ya 10 stage tapi dia bakal ngambil cuma 5 stage doang pas kalau kita play dia cuma bakal mengambil 5 stage sampai ke atas gitu ya gitu ya gitu ya kalau untuk eh disana mentang-mentangannya ada ya nanti itu tergantung kerasi anda bisa bagus atau enggak gitu ya oke ini kayak buat juga emang ya begitu anda bisa ini semuanya tuh pokoknya setiap pasti kalau mulai disini dia bakal selesai di sebelah sana lalu mulai disini selesainya lagi sebelah sana ya kan pasti gitu selalu dia 180 derajat gitu ya biasanya di center of hell tuh seperti itu terus kalau corridor of vc kan tinggal first stage nya selalu sama selalu munculnya di tengah diri ya gitu ya semoga video ini membantu dan please like and subscribe bye-bye happy subscribe jik Sub indo by broth3rmax